Halo Sobat KNPES, ketemu lagi bersama saya di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan Fed Fund Rate ya. Jadi kita akan ulas secara lengkap terkait dengan topik tersebut. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ekonom dari CGS CMB Sekuritas, Wisnu Trihat Mojo. Selamat sore ya Mas Wisnu. Selamat sore ya Mino. Gimana nih kabarnya? Kabarnya baik, baru awal tahun jadi semangatnya harus berhubungan. Semangat ya? Oke. Nah di kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik ya. Tadi sudah disampaikan ke Sobat KNPES, jadi kita akan membicarakan terkait dengan Fed Fund Rate. Nah mungkin kita mulai aja ya, jadi kita diskusi tentunya. Dan pertanyaan pertama mungkin terkait dengan fenomena derasnya aliran dana masuk ya di awal Desember sampai, boleh dibilang sampai detik kini ya. Banyak investor asing melakukan pembelian di saham perbankan BICAP. Nah ini tidak terlepas dari adanya ekspektasi bahwa The Fed ini akan menurunkan ya suku bunga cuan di tahun ini. Nah menurut prediksi Wisnu nih, kira-kira kapan The Fed ini akan mulai menurunkan suku bunga cuan? Baik, jadi memang kalau kita lihat ada perubahan yang cukup signifikan pada akhir tahun lalu sampai sekarang ya. Dan itu adalah perubahan dalam ekspektasi pasar terhadap arah suku bunga Federal Reserve. Memang kalau kita lihat inflownya sudah mulai membaik seperti yang tadi Mino sebutkan. Kalau nggak salah bulan Desember itu inflow ke ekwitisnya sampai sekitar 500 juta dolar. Dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya yang malah ada outflow ya. Nah terkait dengan ekspektasi perubahan suku bunga Fed ini, ada dua memang, dua pendapat ya. Yang pertama adalah pendapat dari ekspektasinya konsensus. Dan yang kedua adalah pendapat dari CGSIMB sendiri. Nah kita coba bedah satu-satu ya. Kalau kita lihat dari ekspektasi konsensus sendiri, sepertinya kok sekarang semakin terbangun ekspektasi pelaku pasar akan penurunan suku bunga Federal Reserve di triwulan 1 2024 atau di triwulan 2 2024. Artinya di semester pertama ada ekspektasi penurunan suku bunga. Dan kalau kita lihat dari data Bloomberg sendiri, probabilitanya berapa persen sih. Dari datanya Bloomberg menunjukkan bahwa ada sekitar 70% probabilita bahwa Fed itu akan menurunkan suku bunga di bulan Maret 2024. Nah pendapat yang kedua adalah pendapat dari sisi kami, dari CGSIMB. Yang kami berpikir bahwa sepertinya kok penurunan suku bunganya baru akan terjadi pada semester 2 2024. Nah perbedaannya ada di mana kalau kami mengasumsikan bahwa perekonomian Amerika Serikat itu hanya akan mengalami soft landing. Nah kenapa bisa soft landing? Karena kami melihat ternyata data-data yang dirilis di Amerika Serikat itu masih cukup solid dan tidak menunjukkan adanya tendensi untuk resesi. Malah ekonominya sebenarnya cukup kuat sekarang. Itu tidak terlepas juga dari pengaruh stimulus fiskal dari Amerika Serikat, lalu juga daya beli konsumen yang tinggi. Karena sekarang upah realnya itu sudah melebihi inflasinya. Jadi ada kenaikan daya beli. Jadi dua hal itu yang kami pikir akan membuat ekonominya Amerika akan lebih sehat dibandingkan apa yang market pikirkan. Sehingga penurunan suku bunganya baru akan terjadi pada semester 2 2024. Oke ya, jadi menarik sekali tadi jawaban dari Wisnu. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Yaitu terkait dengan variable apa sih yang perlu diperhatikan ya untuk memperkirakan kira-kira arah suku bunga FED itu ke arah mana kita? Baik, saya pikir ada dua sih yang paling penting. Karena sebenarnya mandatnya FED itu ada dua. Yang pertama adalah inflasi yang rata-ratanya sekitar 2%. Dan yang kedua adalah optimalisasi di sisi pasar kemenagaan kerjaan. Nah, dengan dua variable itu, dengan dua mandat tersebut, kalau saya pikir dua variable yang paling penting ya nggak jauh-jauh sebenarnya. Yang pertama inflasi. Targetnya rata-rata 2%. Sekarang inflasinya itu masih berkisar antara 3-4%. Tergantung matriks mana yang dipakai. Tapi arahnya memang sudah mulai menurun. Lalu yang kedua adalah tingkat penyerapan tenaga kerja. Mungkin bisa diukurnya itu dari data non-farm payroll bulanan. Yang angkanya ini, angka terakhirnya masih dikisaran 200 ribu per bulan. Yang sebenarnya ini angkanya masih cukup baik ya untuk tingkat Amerika Serikat. Nah, kalau kita berekspektasi bahwa suku bunganya Amerika akan turun, artinya kita punya ekspektasi juga bahwa inflasinya akan semakin dekat ke 2%. Sementara tingkat penyerapan tenaga kerjanya akan lebih rendah lagi dibandingkan 200 ribu per bulan. Yang kesimpulannya adalah semakin rendah inflasinya, dan semakin juga rendah NFP-nya, non-farm payroll, akan semakin besar juga probabilita untuk FED menurunkan suku bunga. Jadi, dua indikator itu bisa menentukan ya kira-kira kapan suku bunga itu akan diturunkan. Nah, ngomong-ngomong soal timing nih. Nah, ini kan tentunya misalnya terjadi nih pemangkasan suku bunga itu lebih cepat ya dari perkiraan. Nah, itu kan pasar bisa bereaksi positif, tapi bisa juga negatif ya. Terkait dengan langkah FED tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang menentukan misalnya ini FED tiba-tiba menurunkan suku bunga lebih cepat, tapi justru orang melihatnya sesuatu yang negatif gitu. Bukan lagi positif seperti yang diekspektasikan sebelumnya gitu. Oke, kalau bicara masalah timing sebenarnya sangat sulit ya ditentukan. Dan yang pertama timingnya sendiri kalau saya pikir akan sangat menentukan. Dan yang kedua adalah skalanya. Kita bahas dari timingnya dulu kali ya. Tadi sebut di awal bahwa kita ekspektasinya di semester 2 2024 dengan asumsi bahwa ekonominya Amerika akan mengalami soft landing. Nah, kalau ternyata sekarang ekspektasi pelaku pasarnya adalah suku bunganya turun di kuartal 1, kalau saya menginterpretasikannya jadi perekonomian Amerika Serikat ini akan lebih lemah daripada yang diekspektasikan oleh pelaku pasar sekarang. Dan itu tendensinya ekonomi Amerika Serikat akan mengalami resesi. Yang artinya kalau buat kita malah nantinya akan memicu fenomena fly to safety yang juga nanti bisa berdampak ke rupiah ya. Jadi, itu yang pertama dari sisi timingnya. Lalu yang kedua dari sisi skalanya, kami memperkirakan penurunan suku bunganya akan sebesar 100 basis point. Sementara kalau dari sisi konsensusnya sekarang itu sekitar 125 sampai 150 basis point. Semakin besar penurunannya, artinya ekonominya Amerika Serikat juga semakin besar bukutuh dukungan gitu kan. Artinya menunjukkan bahwa ekonominya semakin lemah. Nah, sebenarnya yang akan baik untuk Indonesia adalah kalau penurunannya nggak besar-besar banget dan timingnya nggak dalam waktu terlalu cepat gitu ya. Nah, yang akan jadi negatif untuk pelaku pasar adalah ketika, kalau saya pikir, ketika nanti suku bunganya diturunkan cepat karena ada ekspektasi ekonominya Amerika akan resesi. Akan menjadi positif kalau penurunan ekonomi Amerika Serikat itu relatif terkendali, relatif terukur, dan inflasinya juga makin menekati 2%. Jadi, memang kondisinya agak tricky ya, karena ada dua hal yang harus diseimbangkan oleh Federal Reserve antara data-data ekonomi Amerika yang lain dan juga data inflasi. Tapi sepanjang dua angka tadi yang penting ya, inflasi dan non-farm payroll itu nggak terlalu jatuh ke bawah, artinya kok kayaknya ekonomi Amerika Serikat akan lebih cenderung soft landing dan penurunan suku bunganya juga akan lebih moderat. Yang mudah-mudahan juga mengindikasikan bahwa ekonominya Amerika Serikat ini nggak resesi, jadi nggak perlu takut akan adanya capital outflow atau fly to safety dari aset-aset emerging market terutama Indonesia. Jadi, harapannya The Fed ini menurunkan suku bunga, tapi justru tidak menimbulkan khawatiran baru lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita balik ke pertanyaan yang mungkin menyangkut domestik ya, terutama terkait dengan PI. Kita tahu inflasi di tahun 2023 hanya sekitar 2,6% ya, ini turun cukup jauh dari tahun sebelumnya 5,5% dan menurut proyeksi dari tim CJS ya, Mas Visno, ini hanya akan naik moderat ke 2,8% ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, kira-kira dengan kondisi tersebut nih, apa namanya, PI ini akan lebih agresif dalam menurunkan suku bunga atau akan seperti apa? Karena kita tahu kalau misalnya inflasi terlalu rendah juga kurang bagus ya. Jadi, perlu dukungan dari sisi monotet. Nah, silakan. Kalau saya pikir mungkin BI akan lebih terukur dalam hal menurunkan suku bunga, nggak akan bisa terlalu agresif. Kalau saya pikir kenapa, memang kalau dilihat dari sisi inflasinya sudah terkendali ya. Tahun 2023, akhir tahunnya 2,6%. Tahun 2024 ini, akhir tahunnya kami perkirakan di sekitar 2,9%. Jadi, ada peningkatan tapi nggak banyak. Dari sisi inflasi sudah oke sebenarnya. Nah, tapi ada faktor kedua yang juga mempengaruhi keputusannya BI dan ini sebenarnya adalah fokus kebijakannya BI dalam mungkin kurang lebih 3, 6 bulan belakangan ya. Yang itu adalah rupiah. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa di awal-awal rupiahnya, eh, BI-nya juga mungkin nggak akan bisa terlalu agresif dalam nurunin suku bunga. Karena ketika selisih suku bunga antara Indonesia dan Amerika Serikat itu terlalu sempit, itu akan menyebabkan dalam teorinya ya, aset atau investasi di Indonesia itu mungkin akan kurang menarik dibandingkan dengan kita investasi di luar negeri atau di Amerika Serikat sendiri. Nah, jadi mungkin saat ini kondisi yang paling aman gitu ya adalah untuk BI menurunkan suku bunganya sebesar yang dilakukan oleh Federal Reserve. Dalam arti ketika kami memperkirakan bahwa suku bunganya FED akan turun 100 basis point, mungkin akan lebih aman bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga sebesar 100 basis point juga untuk menjaga selisih suku bunganya seperti yang level sekarang. Jadi itu yang saya pikir mungkin akan sedikit membatasi ruang untuk penurunan suku bunganya BI. Ketika rupiahnya sudah menguat gitu ya, mungkin itu akan jadi momennya BI. Seperti yang kemarin sempat disebutkan juga dalam rapat teman gubernur Bank Indonesia bahwa rupiah yang sekarang ini menjadi penentu apakah nanti Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga atau tidak. Oke, oke ya. Terima kasih telah menonton!